Mau top up all game, reseller, dan legal dari Moonton, termurah, aman, dan terpercaya? Langsung aja guys, cek di website Lapa Kuda dan lagi banyak promo nih di website Lapa Kuda. Seperti yang kalian lihat nih, jadi ada price list untuk diamon yang bisa kalian pilih. Untuk cara top up game di Lapa Kuda, gampang banget. Lalu isi ID dan server kalian. Lalu isi nominal atau pilih nominal diamon yang ingin kalian top up. Kemudian pilih pembayaran dan metode transfernya. Dan seperti itu aja udah pasti langsung masuk cuy diamonnya. Jadi gak usah lama-lama guys, langsung aja top up di website LapaKuda.com Halo semua, selamat datang di Cenangka Pemain. Dan kali ini kita bakal bahas guys untuk gameplaynya Masha. Jadi guys, sebelum Masha buildnya defense jenis darah, dia ini terkenal banget dengan Fighter Attack Speed. Tukang Jebolin Turret. Nah, cuman sejak dia di-revemed secara skill ulti damage-nya, emang harus build defense jenis darah kalau ultinya mau sakit. Jadi dia ini mainnya darah, karena kalau darahnya banyak nanti damage ultinya sakit. Nah, tapi konsekuensinya basic attack dan ya kita tau banget lah ya, skill satunya ini kan ningkatin attack speed juga. Itu gak bakalan terlalu berfungsi, kecuali kita bikin item kayak heptasis buat nge-slow musuh, dan bikin item Thunder Belt pada saat kita skill basic attack. Jadi kita ngandalin slow kalau buildnya build darah. Tapi kalau kita attack speed tuh, jadi nyakarnya yang sakit, yang basic attack-nya ini loh. Tapi kalau kita pakai ulti, gak ada damage. Nih, kalian lihat ya, itu Brody Skaret kan? Nih, gue ulti gak ada damage. Karena ulti damage-nya sekarang dari total darahnya Masha, bukan total darah musuh. Kalau total darah musuh mah enak, kita masih bisa buat build damage. Atau gak usah ngandalin build darah, soalnya darahnya darah musuh. Kalau ini sekarang darah Masha tuh. Gue pretel pakai ulti, pakai ulti Thunder Club-nya aja ke musuh, gak ada damage. Karena emang Thunder Club-nya ini, damage-nya darah Masha, bukan darah musuh. Jadi kalau kita mau nyakarnya sakit, kita attack speed. Tapi kalau mau ultinya sakit, bikin build darah. Tapi bukan berarti kita harus build darah semua. Kita juga bisa bikin heptasis kok satu. Oke, lihat tuh. Itu cakaran gue tuh kayak orang ngamuk banget lah kalau darah fasenya udah fase satu. Karena makin turun darah Masha, itu cakarannya makin cepet. Attack speed-nya makin tinggi. Jadi kalau darahnya itu 3 bar, nah itu basic attack-nya letoy. Kalau misalnya masuk fase bar kedua, udah mulai tuh. Sedikit meningkat speed attack-nya untuk dia basic attack. Pas udah fase pertama, udah ngebut banget itu. Jadi kalau kita mainnya damage yang attack speed, kita harus main di darah bar 2 sama bar 1. Yang dimana itu rentan banget buat Masha. Tapi tuh, kalau kita main darah build-nya, itu damage thunder clap-nya sakit banget. Itu yang mungkin bikin Masha ini sebenarnya masih tetap worth it dengan build darah. Cuman kalau kalian nih udah bosen dengan build yang kayak begini, kalian bisa coba kok build attack speed. Untuk spell-nya dia bisa spell sprint atau spell flicker gitu ya. Tapi kalau kalian build-nya attack speed, jangan pake emblem fighter, pakenya emblem MM. Menyesuaikan lah. Pake emblem MM yang electroflash mungkin atau pake emblem assassin minimal. Jadi ya perbedaannya keliatan jauh ya. Tapi kalau kita mainnya darah, ya intinya kita tebel, tapi damage sakit. Damage ulti doang. Basic attack-nya ya kebantu sama heptasis nanti. Nah kenapa kok bikinnya heptasis bang? Bukan item corrosion side. Kan corrosion ini basic attack-nya bisa ngasih slow. Nah tapi kalau buat yang belum tau, hepta juga ngasih slow. Jadi kalau yang mungkin, uh sakit banget itu damage ulti. Wah setengah darah itu silai, silai lagi funny maksudnya. itu langsung di backup sedikit sama Zaz, basic attack ultinya, langsung gua cakar sekali lagi udah mati. Jadi heptasis itu item slow ya guys. Jadi jangan dikira itu cuma item penetrasi, tapi dia punya stat slow juga. Slow target. Jadi udah pasti kalau kalian basic attack kayak gini, ya udah pasti bakal ngasih slow. Kita coba sambil tahan dulu ulti tuh. Damage ultinya ke Balmune yang tebel banget. Itu aja gak terasa. Gimana kalau kita buildnya attack speed? Itu makin gak turun gitu darahnya si Balmune. Mungkin Balmune darahnya yang turun cuma 100 gitu ya. 100 total darah. Yang darahnya Balmune mungkin tadi 7 ribu mungkin. Makanya kenapa darah masyad tuh harus 10 ribu, sampai 12 ribu. Atau bahkan kalau dia ulti tuh pake emblem fighter ini nih, unbending will, agar nanti damage ultinya sama basic attack-nya makin sakit. Karena ini, ulti kita kalau kita pakein darah unbending will, oh enak banget. Banyak banget kayak kombinasi yang bisa kita lakukan dengan masya dulunya ya. Bisa pake attack speed macem si Helbert lah, pake corrosion DHS golden stuff, bisa pake critical juga langsung ilang. Cuman sejak build darah menyerang, ya kita udah gak bisa terlalu banyak variasi, palingan pake heptasis tuh udah paling mentok gitu ya, untuk item darah plus damage. Jadi, hepta tuh punya darah juga loh guys. Darah punya, penetrasi ada, damage-nya ada, tapi nge-slow juga bisa. Emang build yang sangat worth it buat masya. Kalau mau damage. Jadi pas kita ulti, pas kita ke bomba basic attack, pas kita kejar musuh, kita tuh masih ada chance buat berhasil nyakar mereka lagi. Karena kita tuh masalahnya main masya, pas musuh kabur, atau pas musuh udah liat masya nih dateng, gak mungkin aja mereka tuh cuman liatin masya-nya doang. Pasti kabur. Jadi, solusi buat bikin musuh susah kabur ya, itu tadi, thunderbolt, aka thunderbolt, nice mati sih Fani, dan kombo sama hepta. Tapi, kalau mau main kombo sama thunderbolt, atau thunderbolt, udah kayak macem lubang port gitu loh, itu harus komboin sama skill. Jadi, kita harus skill 2 basic attack, skill ulti basic attack, atau ya skill 1-nya dipencet basic attack. abis skill kalian basic attack, agar nge-trigger efek pasif itemnya thunderbolt. Jadi, pas nanti kalian abis skill kayak ulti tuh, kan ulti pasti kita basic attack dong. Nah, itu tuh thunderboltnya lah. Efek pasifnya, nge-slow, dan ngasih true damage. Nah, BTW guys, buat yang belum tau, thunderbolt itu, pasifnya kan true damage, tapi pasif true damage-nya itu total darah kalian, bukan total darah musuh, itu yang pertama. Yang kedua, endless battle sama thunderbolt tuh mirip banget pasifnya. Sama-sama abis skill basic attack bakal true damage. Cuman true damage endless battle beda banget. Ini orang, kalo dia true damage darahnya besar, yaudah pasti thunderbolt, kita tuh ngasih true damage ke masnya juga besar. triple kill nice. Dan endless battle, kalo mau true damage-nya besar, harus physical damage yang besar. Jadi, perbedaannya signifikan banget ya. Yang satu, kalo mau gede true damage-nya, harus banyak damage. Uh, setengah darah dong itu lesti. Oh, gila tuh. Cloud gue ampe, nyemplung. Tapi gue tahan badan, gue tahan badan. Telat pulang doang, ada skill 2 guni. Wih, gak kena itu pak, plameshoot-nya. Makanya, thunderbell, kalo, dibilang cocoknya di hero apa, ya hero main defense. Kayak gini nih. Tinggal majuin dikit, pake basic attack tuh. Udah gak jalan. Mana kalo kalian udah jadi thunderbell, udah pasti kalian kombu mahepta. Wah, enak banget. Dan kalo udah penuh tuh, bar energy pasifnya, kalian langsung pencet skill 4-nya. Karena skill 4-nya ini bakal nge-recover darah kalian, darah masya kalian. Itu 1 HP bar. Yang kita tau banget, masya ini 3 HP bar. Buset, setengah darah. Langsung seperempat darahnya. Pulang langsung dia. Jadi kalo kita pake thunder clap, thunder clap-nya ini, itu bakal nge-konsumsi darahnya masya juga. Dan yang dia konsumsi, ya total seberapa banyak darah masya. Jadi kalo darah masya mungkin sekitaran 10 ribu atau 12 ribu, ya yang kita ambil tuh berapa persen gitu. Itu bakal jadi output damage yang bakal keluar, akibat kombinasi damage kalian. Total darah kalian. Oke, jadi kayak gitu mungkin penjelasan detail gue tentang ulti itu, ulti cloud ke tembok sama buff. Untung gak cuman tembok doang, gak ada buff-nya lah ya. Mimah ada alasan lah. Sampai ulti dia buat ngambil buff coba. Mereng banget. Kayak ini, harusnya kan dia ulti disini nih. Aduh, ya Allah. Korang apa-apaan deh. Dikit-dikit ultinya, iya tau lah kita ya. Ulti itu, jangan disimpen gitu. Tapi jangan dipake di buff juga. Tolong gila, buff aja di ulti. Mati dia abis tua sama si Univer. Kocak banget glory atas nih Allah. Ya, tapi emang udah gak ketebak lagi sekitar tuh kalau udah rank-ranket gede di end season atau rank-rank setinggi ini di akhir season tuh udah random lah. Kalau di awal season masih ketat mungkin ya. Karena mungkin player masih pada sehat mainnya atau mungkin lagi pada ngumpul yang jago-jago ya. Nih, yang ngancurin base gue doang nih. Temen gue masih baru jalan kaki. Visi ngancurin base mereka masih kurang ya. Yang tinggi tuh visi nge-kill doang ya. Yang penting kill 20, tapi nanti kalah gak masalah. Yang penting killnya 20 gitu loh. Jadi guys, kurang lebih kayak gitu guys. Untuk gameplaynya masa yang terbaru, jangan lupa cuy untuk di-like, di-share, dan di-subscribe. sub indo by broth3rmax